Intro Satwa narkoba Polres Asahan berhasil menangkap salah seorang pengedar sabu berinisial BA warga Jalan Durian Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Penangkapan atas tersangka BA yang juga seorang mantan residivis tersebut karena memiliki sabu seberat 30 gram. Dan dalam proses penangkapan tersangka terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas karena mencoba melarikan diri saat akan diamankan oleh petugas. Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu mengatakan bahwa tersangka adalah residivis dengan kasus yang serupa dan sudah dua kali masuk di dalam penjara. Kapolres Asahan mengimbau kepada masyarakat agar jangan takut untuk melaporkan kepada petugas kepolisian mengenai informasi tempat peredaran narkoba. Kapolres juga berjanji kepada masyarakat yang mau bekerja sama memberikan informasi akan diberikan perlindungan dan akan diberikan hadiah. Ada seseorang yang diduga pengedar atas nama TP alias Buyung Air mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Kita lakukan penyelidikan, kita turunkan tim, ternyata benar. Kita lakukan penangkapan. Pada saat penangkapan yang bersangkutan melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri, kita lakukan tindakan tegas terukur. Kita lakukan penembakan di pada kakinya. Ini merupakan residivis, Nenek? Kenapa? Ini merupakan residivis juga yang sama? Ya, yang bersangkutan merupakan residivis, kasus narkoba juga. 6 bulan yang lalu baru keluar dari lembaga pemasyarakat. Ini merupakan bandar, Nenek? Bandar, dan ini kalau hasil dari pemeriksaan, barang bukti yang kita citar 30 gram ini, kurang lebih 3 sampai 4 hari ini habis untuk dijual. Membawa, Nenek, kepada masyarakat? Kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Asahan, supaya jangan takut untuk membantu pihak kepolisian memberikan informasinya. Kita akan merahsiakan sumber informasi. Selanjutnya petugas membawa tersangka bersama barang bukti sabu ke Mopal Res Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Triberata TV. Salam, Triberata! Terima kasih telah menonton!